Hai berikut berita Asian Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali Asian Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan kontingen Indonesia di hari ini selamat menikmati berikut ini merupakan daftar lengkap raih medali kontingen Indonesia hingga di hari ini medali pertama yaitu medali perunggu diraih oleh Chelsea Corputi dan Mutia Rahma dari cabur rowing lightweight women's double schools medali kedua yaitu medali perak diraih oleh Edgar Xavier Marsylo dari cabur wusu mencangkuan medali ketiga yaitu medali perunggu diraih oleh ikhrom dan memo dari cabur rowing match double schools medali keempat yaitu medali perunggu diraih oleh Asihan Fatihah dan tim dari cabur rowing match medali ke-5 yaitu medali ke-8 medali ke-5 yaitu medali mas diraih oleh Muhammad Sejahtera Putra dari cabur menembak men 10 meter running target medali ke-6 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Badri dan tim dari cabur menembak men 10 meter running target medali ke-7 yaitu medali ke-7 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Sejahtera Putra dari cabur menembak men 10 meter running target mixed run medali ke-8 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Badri dan tim dari cabur menembak men 10 meter running target medali ke-9 yaitu medali mas diraih oleh Haris Horatius dari cabur wusu mens nangkuan dan nangguan medali ke-10 yaitu medali perunggu diraih oleh Syaraf Naro dari cabur wusu men dauso dan gunsu medali ke-11 yaitu medali perak diraih oleh Sanggu Dharma dari cabur skateboard main street medali ke-12 yaitu medali perunggu diraih oleh Tarisa Florentina dari cabur wusu women sanda 52 kg medali ke-13 yaitu medali perunggu diraih oleh Samuel Marbun dari cabur wusu men sanda 68 kg medali ke-14 yaitu medali perunggu diraih oleh Feni Bahtiar dan tim dari cabur menembak women tim 10 meter running target medali ke-15 yaitu medali perunggu diraih oleh Aldilah dan Jenis Jen dari cabur tenis women doubles medali ke-16 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takla women steam regu medali ke-17 yaitu medali mas diraih oleh Amelia Nur Siva dari cabur cycling BMX racing nomor woman race medali ke-18 yaitu medali perunggu diraih oleh Jasmine Azhara Setiobudi dari cabur cycling BMX racing nomor woman race medali ke-19 yaitu medali mas diraih oleh Rahmat Erwin Abdullah dari cabur angkat besi kelas 73 kg putra medali ke-20 yaitu medali perunggu diraih oleh Raja Salsabila dari cabur panjat tebing speed putri medali ke-21 yaitu medali perunggu diraih oleh Federico Leonardo dari cabur panjat tebing speed putri medali ke-22 yaitu medali perunggu diraih oleh Federico Leonardo dari cabur panjat tebing speed putra medali ke-23 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takrau kuadran putra medali ke-24 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabang olahraga prahunaga putra medali ke-25 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabang olahraga prahunaga putri medali ke-26 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takrau kuadran putri medali ke-27 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabur softtenis berguputra medali ke-28 yaitu medali perunggu diraih oleh Diananda dan Riau Ega Gata dari cabur panahan medali ke-29 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur panjat tebing estafet speed putra medali ke-30 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur panjat tebing estafet speed putri medali ke-31 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur prahunaga nomor 500 meter putra medali ke-32 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur prahunaga nomor 500 meter putri medali ke-33 yaitu medali perang digiputra medali ke-33 yaitu medali perunggu diraih oleh joyful IGNATIUS JOSUA dari cabur karate kelas time 75 kilogram putra medali ke-34 yaitu medali mas diraih oleh tim Indonesia dari cabur godHola raga Perahunaga nomor seribu meter putra Medali ke-35 yaitu Medali Perak, diraih oleh tim Indonesia dari Cabur Prahunaga Nomor Seribu Putri Medali ke-36 yaitu Medali Perunggu, diraih oleh tim Indonesia dari Cabur Panahan Beregu Putra Berikut daftar negara peserta dan kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 di hari ini Tipe yang pertama ada Cina dengan torehan 167 medali mas, 104 medali perak dan 62 medali perunggu Tipe yang kedua ada Jepang dengan torehan 46 medali mas, 57 medali perak dan 62 medali perunggu Tipe yang ketiga ada Korea Selatan dengan torehan 36 medali mas, 49 medali perak dan 84 medali perunggu Tipe yang keempat ada India dengan torehan 22 medali mas, 34 medali perak dan 39 medali perunggu Tipe yang kelima ada Uzbekistan dengan torehan 20 medali mas, 18 medali perak dan 26 medali perunggu Tipe yang ke-6 ada Cina Taipei dengan torehan 17 medali mas, 16 medali perak dan 25 medali perunggu Tipe yang ke-7 ada Korea Utara dengan torehan 11 medali mas, 17 medali perak dan 10 medali perunggu Tipe yang ke-8 ada Thailand dengan torehan 10 medali mas, 14 medali perak dan 30 medali perunggu Tipe yang ke-9 ada Bahrain dengan torehan 10 medali mas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu Tipe yang ke-10 ada Kazakhstan dengan torehan 9 medali mas, 18 medali perak dan 41 medali perunggu Tipe yang ke-11 ada Iran dengan torehan 9 medali mas, 18 medali perak dan 18 medali perunggu Tipe yang ke-12 ada Hongkong dengan torehan 8 medali mas, 16 medali perak dan 29 medali perunggu Di bagian ke-13 ada Indonesia dengan torehan 7 medali mas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu Di bagian ke-14 ada Malaysia dengan torehan 5 medali mas, 7 medali perak, dan 17 medali perunggu Dan di bagian ke-15 ada Qatar dengan torehan 5 medali mas, 6 medali perak, dan 3 medali perunggu Selanjutnya yang ke-16 ada Filipina, yang ke-17 ada Kyrgyzstan Yang ke-18 ada Arab Saudi, yang ke-19 ada Singapura Yang ke-20 ada Uni Emirat Arab, yang ke-21 ada Vietnam, yang ke-22 ada Mongolia, yang ke-23 ada Kuwait Yang ke-24 ada Tajikistan, yang ke-25 ada Sri Lanka, yang ke-26 ada Macau, yang ke-27 ada Myanmar Yang ke-28 ada Jordania, yang ke-29 ada Turkmenistan, yang ke-30 ada Pakistan, yang ke-31 ada Oman Yang ke-32 ada Brunei Darussalam, yang ke-33 ada Afghanistan, yang ke-34 ada Laos, yang ke-35 ada Iraq, yang ke-36 ada Bangladesh, yang ke-37 ada Lebanon Yang ke-38 ada Syria, yang ke-39 ada Palestina, yang ke-40 ada Nepal, yang ke-41 ada Kamboja, yang ke-42 ada Bhutan, yang ke-43 ada Maladewa, yang ke-44 ada Timur Leste, dan yang terakhir ada Yaman Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia, bisa berprestasi di ASEAN Games 2023, dan dapat membawa menari emas ke Indonesia Kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Sub indo by broth3rmax